Gak ngerti gue maksudnya apa Mungkin Mau terlihat Maco Kalau diri dia itu tegal Menghadapi kenyataan Cewek yang dicintainya selama ini Menikah dengan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaket kulit dan kawinan mantan Lucu ya Jaket kulit itu Untuk cowok keren lah ya Maco Merasa pakai jaket kulit Naik percaya dirinya 185 derajat Tapi saran gue Jangan lupa Penuh pakai jaket kulit kekondangan Apalagi kekondangan mantan Karena apa Ada efek sebab akibatnya Akan terjadi pada lo Dan lo cowok Pasti tahu Kalau mantan lo married Jangan pernah lo hadir Lo jangan sok-sok Jangan sok-sok tegak Datang ke perkahwinan mantan lo Menunjukkan Kalau Dia itu salah memilih Suaminya Kalau merasa lo yang paling terbaik Itu no Bullshit man Jadi Kalau mantan lo married Udah Lo ikasin aja Lo doakan aja Nggak perlu lo sosok datang Dan sok wise Ape lagi lo belum ada pasangan Lo belum ada pasangan Lo datang dengan sendiri Dengan sok pedenya Merasa di lo tegak No man It's wrong Itu salah Salah bro Apa hubungannya Jaket kulit Nggak boleh dipakai kekondangan Apalagi kekondangan mantan Ada suatu cerita Cowok Rambut gondrong Cowok rambut gondrong kan agak gahal ya Agak Gahal atau gahir mungkin Pakai Jaket kulit Kalau kekondangan Kondangan itu kan Pengantinnya di atas Ya di stay Di panggung gitu Jadi kalau orang itu Mengucapin Ke pengantinan Terus naik panggung Salah satu Nah dia naik ke satu Cucok Dengan gagahnya Merasa percaya diri Bahwa I'm fine I'm okay Dan Menunjukkan Kalau gue keren loh Dibandingin suami Itu gitu Itu salah Jadi dia Merasa mungkin Merasa begitu Jadi saatnya Ngucapin Bapak itu cowoknya Lari ke pengantin Ke ceweknya Dia ngucapin Dia Selamatnya Gitu Gak ada reaksi Reaksi Sosok dingin Sosok cool Nah ke cowoknya Ke cowok itu Ke suaminya Ke mantannya Dia Misalkan langsung Dibuluk Apa dia omong Gue gak tau Kalau Sosok dipeluk Padahal dalam hatinya Dia so Selamat ya Selamat menipuk baru Padahal matinya Kampret Kenapa Melu Kalinya Gitu ya Kalau tanya Setelah itu Selesai Dia Mengucapkan selamat Pada orang tua Itu cewek Mantannya dia Ke bapaknya Biasa Pas ke ibunya Sungkem Selamat dia Terus dipeluk ibunya Seolah Seolah-olah Dia Menganggap Harusnya saya Bu yang tepat Harusnya aku yang disini Bukan dia Pikir aja dia Setelah selesai Ucapnya selamat Dia turun kan Terus dia tukang panggung Gak lama kemudian Tiba-tiba dipiksa Itu cowok gondor Pake jangkai Kulit Masih banyak lemas Terkulai gitu Kenapa gitu Dia pikir Cowok itu Melasa sedih Hatinya Karena mantannya Menikah Bukan bro Dia pingsan Bukan karena sedih Karena mantannya Menikah Bukan Lu tau pisanya Kenapa Karena dia kondang Apakah jaket kulit Takutnya Jaket kulit Dipake buat kerumpuk Buat acara kondangan Apalagi kondangan Mantan Mantan lo cowok Jangan-jangan Soal lo tegang Menghadapi kenyataan lo Kalau mantan lo married Terus lo sosok datang Doain aja Cukup doakan Dia baik-baik aja Oke Itu cerita dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh